Femmes, yang ini juga gak kalah cantik dengan warna-warninya. Menggunakan bahan dasar kaca yang juga bisa membantu untuk mempercantik ruangan kalian di rumah. Yes Femmes, kaca patri. Kaca patri adalah jenis kaca hias yang disusun dari potongan kaca warna-warni dan disatukan dengan rangka logam dari pibaga ataupun kuningan. Awalnya kaca patri cuma jadi kegiatan pelengkap yang berasal dari Eropa. Makin kesini kaca patri berubah jadi seni yang harus dikerjakan dengan ketelitian, kehatian-hatian, dan penuh kesabaran. Seni ini ternyata udah dikenal sejak abad ketiga Masehi loh. Tapi penggunaan bahan ini secara masif baru dimulai sejak abad ke-12 alias saat zaman gotik mengalami masa kejayaan. Di Indonesia kaca patri muncul sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu seni kaca patri jadi ornamen penting yang gak terpisahkan dari arsitektur bangunan. Mulai dari tempat ibadah, museum, dan masih banyak lagi. Nah setelah zaman kolonial berakhir di era 1930-an, seni kaca patri pun ikutan punah FEMS. Soalnya banyak seniman dan arsitek kala itu yang hampir semuanya orang Belanda kembali ke negaranya. Tapi pada tahun 1975, kaca patri udah mulai berkembang lagi di Indonesia. Bahkan gak cuma ada di bangunan tua aja. Banyak penyekat ruangan yang menggunakan karya seni ini. Teknologi kaca patri juga terus berkembang. FEMS, dibandingkan kaca patri buatan zaman dulu, seni kaca patri sekarang lebih kece. Kalau olahan dulu rangka kaca patri dibuat dari bahan yang gak kokoh, sekarang kaca patri juga bisa dibuat dari rangka tembaga dan seng yang bisa didapat dengan mudah. Jadi bisa dibuat sesuai dengan keinginan deh. Kaca patri harus dicuci dulu, menggunakan cairan khusus untuk menghilangkan kotoran sekaligus menjernihkan kacanya. Biar hasilnya maksimal, proses pemolesan kaca patri gak cukup sekali dua kali aja ya FEMS. Ada juga cairan khusus untuk mencegah timah dan kuningan mengalami korosi atau karat, biar tahan lama. Ya ampun FEMS, mereka membutuhkan waktu sekitar tiga hari tuh untuk satu meter persegi aja. Coba bayangin FEMS, kalau mesinnya puluhan meter persegi bisa sampai berbulan-bulan ya FEMS. Pantes kalau zaman awal Belanda masuk ke Indonesia cuma para raja, kaum bangsawan, dan pemerintah Belanda aja yang sanggup punya kaca ini. Harganya mahal banget. Kece ya FEMS, karena kualitasnya yang di atas rata-rata, kaca patri ini sudah diekspor ke manca negara. Seperti Belanda, Inggris, Finlandia, dan Hongkong loh. Salut deh!